Intro Sementara itu pemirsa, sejak 3 bulan terakhir, proses pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan. Maksud kami penerapan sistem belajar daring saudara atau online di masa pandemi saat ini membuat pengguna gadget atau telepon pintar harus dilakukan setiap siswa di berbagai tingkatan sekolah dan hal ini ternyata menimbulkan persoalan baru jika tanpa pengawasan dari orang tua. Jika pada tahun sebelumnya penggunaan gadget tidak disarankan atau dibatasi pada anak, namun kini dengan sistem belajar daring, setiap anak dituntut memahami penggunaan gadget dan sejumlah aplikasi untuk mempermudah proses belajar. Sebagai media yang terhubung dengan jaringan internet dan informasi global, penggunaan gadget oleh anak-anak sangat membutuhkan pengawasan dari orang tua. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Ustadz Abrar Zim mengingatkan, penggunaan gadget oleh anak tanpa pengawasan dari orang tua dapat membawa dampak negatif pada anak jika mengakses konten yang tidak sesuai untuk usia si anak. Kita terasa bahwa selama pandemi COVID, penggunaan gadget atau HP bagi anak-anak itu mobilitasnya tinggi. Tentu tujuannya adalah untuk pembelajaran. Maka kita menghimbau kepada orang tua untuk mengantisipasi ini mengingatkan anak. Jadi tidak lalai dengan gadget tersebut, betul-betul digunakan untuk belajar. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk mengatasantisipasi ini. Kita yakini bahwa selama ini untuk situs-situs yang tidak baik itu sudah diblokir pemerintah. Jadi murni bahwa untuk jaringan internet itu untuk belajar. Di samping itu dari sisi kesehatan, paparan gadget akan berpengaruh terhadap kondisi fisik anak, terutama mata, dan terlalu sering menatap layar gadget akan berdampak pada otak anak. Namun demikian menurut ancuran pakar, ketika anak selesai belajar dan ingin bermain game, orang tua sebaiknya menyetujui keinginan anak agar otak mereka dapat beristirahat. Tentunya tetap dengan pengawasan agar anak tidak kecanduan game.